Kelompok pemuda di Kabupaten Cianjur terlibat baku hantam dengan kelompok pemuda lainnya saat merayakan malam tahun baru. Baku hantam tersebut dibicu saat di Tegur Warga karena bising suara motor. Beginilah keributan dua kelompok pemuda di kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur saat merayakan malam tahun baru selasa malam. Pihak kepolisian dibantu Ormas Kepemudaan kesulitan melerai kedua kelompok pemuda yang diduga terpengaruh minuman beralkohol. Petugas mencoba membubarkan keduanya yang sedang nongkrong dengan motor mereka yang berkumpul di alun-alun Sindang Barang. Namun kedua kelompok pemuda tersebut masih saling baku hantam. Petugas akhirnya mengamankan kedua kelompok pemuda yang bertikai dibantu Ormas Kepemudaan dan Satpo PP langsung digiring ke Mapo Sek Sindang Barang. Menurut warga, keributan tersebut dipicu akibat tidak terima di Tegur Warga karena kebisingan dari kenalpot motor para pemuda yang dipakai konvoy mengelilingi alun-alun. Selain karena bisingnya kenalpot, para pemuda tersebut juga terpengaruh minuman beralkohol. Kini keributan akhirnya reda. Kedua kelompok pemuda membubarkan diri setelah petugas mensweeping dan membubarkan mereka yang hendak melakukan penyerangan.